Intro Di tengah memanasnya suhu politik menjelang pilkada 2024 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Aceh bersama Forum Pemret atau FP Aceh Menggelar Fokus Group Discussion atau FGD dengan menggandeng tiga akademisi Yaitu Prof. Dr. Muklis Yunus, Prof. Dr. Husni Jalil, dan Prof. Dr. Ahmad Humam Hamid Untuk menjadi narasumber dalam bincang, mencari sosok pemimpin Aceh yang enerjik, cerdas, dan mengerti akar persoalan Di Hermes Palace Hotel Banda Aceh pada Rabu 22 Mei 2024 Dalam FGD tersebut, para pemimpin redaksi dari berbagai media Memberikan berbagai masukan tentang kriteria kepala daerah yang akan dipilih ke depannya Jangan sampai lahir pemimpin yang tung dahoh Tidak kreatif dalam mencari sumber dana pembangunan Yang hanya mengharapkan kucuran dana dari pusat Bahkan lebih ironisnya ada pemimpin daerah Yang tidak mampu menghabiskan anggaran Dan harus dikembalikan dalam bentuk silpa ke pusat Prof. Ahmad Humam Hamid memberikan tamsilan bahwa forum FGD ini Sedang menyiapkan baju bagi sosok pemimpin Aceh nanti Setelah baju itu selesai, tinggal mematutkan siapakah yang cocok dan mampu memakai baju tersebut Terkait dengan temuan migas lepas pantai Yang menghebohkan publik, bahkan disandingkan kenangan masa lalu sumurgas Arun Yang dikelola oleh Exxon Mobil Tapi malah meninggalkan trauma konflik dan luka di hati masyarakat Aceh hingga kini Menurut Humam Hamid, bahwa kondisi sekarang berbeda dengan yang lalu Dan diperlukan pemimpin yang cerdas untuk bisa memberikan kontribusi Dalam persiapan pengelolaan sumber migas oleh Mubadala Company tersebut Dan berdampak multi efek bagi pembangunan SDM dan ekonomi di Aceh Pengalaman kita dari Arun, kita gak siap, gak sangat siap Memang pada masa itu kita gak ada sumber daya manusia Tidak ada komunikasi yang sangat efektif dengan pemerintah besar Sekarang semua bisa Jadi kita mesti berpikir sekarang Bagaimana semenjak masa konstruksi Apa namanya Mubadala itu Sampai dikomproduksi, semenjak eksploitasi itu Aceh itu terlibat Mereka kerja Kemudian perusahaan Kemudian job based Kemudian logistik Semua berurusan dengan Aceh Dan itu akan memberikan pekerjaan dan kesiapkan Dan itu harus Hanya mungkin kalau kita punya pemimpin yang bagus Gubernur yang mengerti, gubernur yang mau belajar Kita itu tidak hanya gagal Kita harus punya perjalanan yang bagus Untuk mempunyai kompleks petrokimia terbesar Jadi Indonesia Barat Karena ini kan ada di Kalimantan dan di Jawa Sedikit di Pelembang Pelembang tidak banyak Kalau itu ada di Aceh Metrogimia Ada Kupu, ada Metano, ada macam-macam Kita punya akses ke Sumatera Kita punya akses ke Bangladesh Kita punya akses ke Myanmar Kita punya akses ke Malaysia Kita punya akses ke Thailand Dan bahkan bisa ke India Jadi Aceh ini kita perlu Sekalau kita mempunyai Perencanaan yang bagus Di bawah Memimpin yang bagus Makanya gubernur besok ini adalah gubernur yang menyiapkan itu Dia tidak sempat menikmati eksploitasi Kalau dia bayar akan dipisah lagi Tapi dialah yang memimpin Aceh ini Mempersiapkan diri untuk Menyongsong Maksudnya membuat Jadi ada waktu lima tahun Kita bisa diri di anak-anak kita Untuk kerja tidak hanya di Ekotasi Tapi juga di Konstruksi Apalagi nanti kalau dibuat Shorebase Shorebase itu kilang Kilang itu mungkin di Arun Mungkin di Terumraya Mungkin dipilih Mungkin di Biron itu Kalau itu dibuat Kita bisa punya dua kompleksan Dan itu luar biasa Jadi jangan hanya melihat Uang yang kita dapat 30 Jadi itu Itu gak banyak Yang mesti kita dapat adalah Efek ganda Jadi itu Multiplayan Dari Banda Aceh Denny Muhtadi melaporkan untuk Puja TV Aceh Dari Banda Aceh